Intro Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan diseminasi layanan apostil di Swiss Bell Hotel Rabu 19 Oktober 2022 Laksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Herman Syah Siregar mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik melalui hadirnya layanan apostil Layanan apostil merupakan pengesahan tanda tangan pejabat pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi yaitu Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang berwenang dimana sebelumnya layanan ini dikenal dengan layanan legalisasi yang harus melalui prosedur yang panjang yaitu melalui Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri RI Dengan hadirnya layanan apostil, lanjut Herman Syah Siregar mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi hanya satu langkah yaitu cukup melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Layanan apostil telah diluncurkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 4 Juni 2022 Dengan diluncurkannya layanan apostil ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijasa, transkrip nilai, serta dokumen publik lainnya Dijelaskan Herman Syah Siregar ratifikasi ketentuan apostil ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mempermudah layanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan legalisasi dokumen publik yang akan digunakan untuk keperluan di luar negeri seperti untuk keperluan meneruskan pendidikan ke luar negeri guna mengurus perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing di luar negeri atau guna keperluan perdagangan ke luar negeri Selain itu, ratifikasi ketentuan tentang apostil ini juga dilakukan guna mendukung kemudahan berinvestasi dimana dalam era digital ini diperlukan adanya kecepatan prosedur birokrasi termasuk dalam pelaksanaan bisnis untuk mendatangkan investasi Herman Syah Siregar mengatakan layanan pencatakan sertifikat apostil saat ini baru dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum namun mudah-mudahan mulai tahun depan guna semakin mempermudah layanan apostil pencatakan sertifikat apostil dapat dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dokumen apel stil ini adalah legalisasi dokumen publik legalisasi terkait dengan misalnya pengesahan tanda tangan cap, stempel, segala macam yang bisa nanti dikonfirmasi oleh publik yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Tahu Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM misalnya kalau kita mau berinvestasi orang asing berinvestasi ataupun kita mau keluar negeri itu bisa dikonfirmasi ini sah atau tidak dari legalisasi melalui sistem apostil ini harapannya tentu namanya diseminasi ya agar serta tahu bahwa sudah ada layanan dari Kementerian Hukum dan HAM berkait dengan legalisasi dokumen publik sehingga publik dapat bisa memastikan kepesahan suatu dokumen dalam girirannya kegiatan masyarakat baik investasi, pendidikan, perdagangan, perkawinan misalnya perkawinan antar negara bisa dipastikan berkait administrasi dokumen itu benar-benar legal karena sudah melalui teknisme apostil yang dipastilasi oleh Direkturak Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk saat ini mungkin masih terpusat Direkturak Jenderal Administrasi Hukum Umum nanti akan diturunkan hingga layanan kantor di layak bahkan nanti pelayanan sifat digital e-apostil itu lebih jauh layak kita kembangkan demikian Dinas Kepuntukan dan Pencatatan Jenderal Administrasi Hukum Umum